Assalamualaikum teman-teman Gimana kabarnya teman-teman Semoga selalu sehat dan bahagia Kali ini kita akan Spill berbagai macam varian rasa Brand mie instan yang terkenal Yang banyak digemari Baik di negara asal maupun di seluruh dunia Ya, apa itu? Ya, Indomie teman-teman Nah Langsung saja kita simak videonya ya Yang pertama ini ada Varian rasa apa nih teman-teman Wow, ada Mie kocok Bandung Mie kocok Bandung Khas Jawa Barat ya teman-teman ya Dengan bungkus berwarna kuning Terus Ada apa lagi teman-teman Ini ada Soto Banjar khas Kalimantan Selatan Dengan bungkusnya berwarna hijau Terus ini Ada Soto Medan khas Sumatera Utara Bungkusnya kuning Dengan aksen merah teman-teman Terus ini ada Rasa Cakalang khas Selawasi Utara Bungkusnya berwarna biru ya teman-teman ya Terus ini ada Rasa Kari Ayam teman-teman Bungkusnya yang warna kuning Terus ini ada Rasa Soto Padang khas Sumatera Barat Sama-sama berwarna kuning bungkusnya Tapi ini ada aksen coklatnya teman-teman Terus yang ini ada Soto Lamongan khas Jawa Timur Berbungkus warna Hijau Lengkap dengan koya ya teman-teman Terus ini ada Rasa Ampal Gentong khas Jawa Barat Ampal Gentong ini dari cerebon ya teman-teman ya Terus ada apa lagi teman-teman Ini ada Joto Makassar khas Solafsi Selatan Joto itu seperti Soto teman-teman Teman-teman biasanya dia kuahnya agak Gelap ya teman-teman ya Kalau biasanya Soto kuahnya pening Yang ini ada Soto Banjar Limau Kulit Maaf limau kuit teman-teman Khas Kalimantan Selatan Bungkusnya warna hijau Lalu ini ada Mie Celor khas Sumatera Selatan Bungkusnya orang kekuningan teman-teman Terus ya ini ada Mie Kriting Rasa Ayam Panggang Dengan kemasan seperti ini Biasanya harganya lebih mahal teman-teman Dengan porsi yang lebih gede Terus wow ini Rasa Mie Goreng Original teman-teman Ini banyak yang disukai Banyak disukai ini Rasanya enak ya teman-teman ya Ini yang rasa original Terus yang ini Mie Goreng Rasa Cakalang Khas Solafsi Utara Kalau yang tadi rasa Mie Kuah Sekarang ini Mie Goreng teman-teman Terus yang ini Mie Goreng Aceh Khas Aceh Biasanya Mie nya agak gede-gede dikit ya teman-teman ya Terus yang ini Mie Goreng Pedas Ini seperti yang original tadi Cuma varianya lebih pedas rasanya teman-teman Lalu yang ini ada Mie Goreng Rasa Sambal Rica Rica Ini juga pedas ya teman-teman ya Lebih pedas daripada yang original Lalu yang ini Mie Goreng Rasa Cabai Hijau Mie nya kalau kecampur bumbu jadi agak kehijau-hijauan teman-teman Terus yang ini Mie Goreng Sambal Matah teman-teman Ini juga pedas lumayan pedas juga ya teman-teman ya Lalu ini Mie Goreng Rasa Ayam Pop Khas Sumatera Barat Lalu ini Mie Goreng Rasa Rendang Khas Sumatera Barat Rendang merupakan makanan salah satu makanan terenak di dunia teman-teman ya Banyak disukai orang-orang luar juga teman-teman Terus yang ini Mie Instan Hype Abis Rasa Ayam Geprek Ini dengan bungkus warna hitam nih sepertinya harganya lebih mahal juga Dan variasi ayam geprek ini pedas ya teman-teman ya Terus ini juga Hype Abis juga nih teman-teman Ini Mie Kuah Rasa Seblak Hot Celetot Kalau dari gambarnya ini juga lebih pedas juga daripada yang biasa teman-teman Bagi yang suka pedas boleh coba nih teman-teman Terus ini ada Mie Goreng Kebab Rendang Mie Goreng Kebab Rendang Bungkusnya Hype Abis juga nih teman-teman ya Terus selanjutnya ini ada Mie Spaghetti Rasa Bulut Nies Bulut Nies ya Hype Abis juga teman-teman Bungkus warna hitam ya Terus yang ini Mie Goreng Kriuk Ini kriuknya lebih banyak dari yang biasanya teman-teman Tuh banyak kriuknya Lalu yang ini Mie Instant Goreng Special Mie Kriting ya teman-teman ya Ini harganya lebih mahal daripada yang Mie Instant biasa ya teman-teman ya Dan kemasannya mungkin agak lebih dikit Isinya ya isinya juga lebih banyak dikit Nah itu tadi teman-teman Beberapa varian rasa Indomie baik kuah maupun goreng Sebenarnya masih ada rasa lain yang tidak ada dalam video ini teman-teman Tapi semoga video ini cukup bisa menambah referensi tentang Indomie varian rasa ya Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Dadah